Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's help you everybody Welcome back to my youtube channel And it 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 Bulan ramadhan coy Gak boleh ngomong jorok Dosa ui dosa Tapi udah buka gak apa-apa kali ya Oke lanjut aja bang Oke anjay 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 Nah oke coy Jadi gimana nih gimana Puasanya aman kan Ya pasti aman lah ya Kalau gak aman ya harus aman dong Masa baru berapa hari puasa udah lemes Pokoknya sih intinya kudu semangat oke Nah ngomong-ngomong soal semangat nih By the way disini gue lagi semangat nih coy Karena kenapa Karena untuk video kali ini Gue bakal kasih tutorial editing yang menarik Dan pastinya berbeda dari video-video gue sebelumnya Yaitu untuk di video kali ini Gue bakal kasih tips tentang bagaimana caranya Buat logo vintage monogram seperti ini Menggunakan aplikasi Pixelab Nah kalian penasaran kan Kalau kalian penasaran langsung aja Seperti biasa buat kalian yang belum buka puasa Pastikan kalian buka puasa terlebih dahulu Dan buat yang udah buka Jangan lupa sebat-sebat tentunya Karena gue tau lu semua lagi pada sakau nih Sakau buat pengen kena sebat-sebat ya kan Oke Seharian asem gak kena sebat bener gak bro Oke lah serius ya serius serius Yaudah ya Gak usah banyak pas-pasih lagi Langsung aja kita masuk ke tutorialnya Oke Jadi disini langsung aja kita mulai Pertama-tama kita aktifkan grid lainnya terlebih dahulu Nah next berikutnya disini kita bisa membuat grid Dengan pola perbandingan 16x16 Dengan cara klik ikon yang ini Oke disini gue mau jelasin sedikit Fungsi dari masing-masing ikon ini ya Gue jelasin ini dengan harapan Agar nantinya kalian bisa langsung faham Bagaimana cara kerja dari masing-masing ikon ini Dan tentunya selain itu juga langsung bisa membuat grid Dengan pola perbandingan 16x16 Oke kita mulai dari ikon yang ini Jadi untuk ikon yang ini Berfungsi untuk menambahkan grid vertikal pada timeline project kita Nah seperti ini ya Sedangkan yang ini kebalikannya Yaitu untuk menambahkan grid berbentuk horizontal pada timeline kita Nah kalau yang ini fungsinya untuk menghapus grid yang kita pilih Dan yang terakhir Icon yang ini berfungsi untuk merubah posisi pada gridnya Sampai disini kalian paham ya Oke sekarang kalian bisa ikutin cara gue Pertama kita mulai dari grid vertikalnya Kita klik ikon yang ini Nah ini dia grid lainnya Kemudian kita pindahkan posisinya di belakang grid lain vertikal pertama yang ini Perfect Kita hapus Dan kita klik lagi ikon yang ini sebanyak 3 kali Nah ini dia ya Jadi disini patokannya kita bakalan buat pola Dengan ukuran lebar sebesar ini ya Lanjut kita klik ikonnya lagi Kemudian kita hapus Klik lagi Satu dua tiga empat Kita pindahkan lagi gridnya ke belakang Hapus lagi Klik tambah lagi Dan hapus Nah untuk menghemat durasi pada videonya Selanjutnya disini untuk yang horizontalnya Kalian bisa sampein aja ya Caranya sama seperti yang udah gue buat Untuk vertikal grid lainnya Intinya nanti kalian harus buat grid lain Dengan pola perbandingan 16x16 Kayak gini Oke Untuk grid lainnya udah jadi Sekarang kita klik ikon yang ini Dan untuk ikon grid lain yang ada disebelahnya Kita bisa nonaktifkan ya Oke ini dia Jadi sekarang selanjutnya Kita tinggal masuk ke proses pembentukan hurufnya Kita pergi ke menu shapes Kita kecilin ukurannya jadi kayak gini Nah ini dia cuy Kalian bisa lihat ya Dimana disaat gue mau ngecilin size-nya Baik itu dari atas maupun dari sampingnya Size ataupun ukuran pada shapes ini Akan mengikuti grid lain yang sudah kita bentuk Jadi ini dia alasan kenapa tadinya gue nyuruh kalian Untuk buat grid lain dengan pola 16x16nya terlebih dahulu Intinya disini dengan adanya grid lain ini Maka akan mempermudah proses pembuatan logo yang ingin kita buat nanti Oke kita balik lagi ke tutorialnya Sekarang untuk settingan radiusnya Kita bisa atur di angka 8 Nah oke selesai Kita klik centang Berikutnya kita ke menu shapes lagi Oh iya perlu di ingat ya Karena untuk pola yang sebelumnya kita membuat dengan ukuran dua kotak ini Maka untuk pola yang lain kita bisa samakan juga oke Nah jadi ini dia Disini untuk pola yang ini dan juga untuk pola seterusnya Nanti kalian bisa maksimalkan settingan radiusnya ke angka 100 ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Nah kalau udah kayak gini Untuk grid lainnya coba kita matiin dulu Oke perfect Disini kalian bisa lihat ya Untuk membentukkan hurufnya udah selesai Next langkah selanjutnya Disini kita akan masuk ke tahap Dimana kita akan buat huruf-huruf ini Terlihat seperti menyatu antara satu dengan yang lain Supaya gak pusing Sebagai contoh disini gue membuat Untuk bagian bawah huruf S nya Seolah-olah terlihat seperti masuk ke dalam lingkaran bawah huruf B yang ini Dan begitu juga sebaliknya Gue buat bagian atas pada huruf S nya Seperti melintas di atas garis huruf B yang ini Atau singkatnya disini kita bahkan bermain dengan yang namanya Perspektif Oke Jadi untuk caranya disini kita aktifkan grid lainnya lagi Kita tambahkan shapes persegi seperti ini Dan ya jangan lupa juga kita ubah dulu warnanya menjadi berwarna merah Oke nice Sekarang kita bisa kecilin size nya Kemudian Kita bisa copy dan letakkan di bawahnya Oh iya dikarenakan kita gak bisa buat pola dengan size yang sama menggunakan The grid lainnya Maka disini gue saranin kalian harus bener-bener terliti Di saat ingin menempatkan polanya ini Terima kasih telah menonton! Nah oke untuk bagian perspektif nya sudah selesai Sekarang kalau kalian perhatiin disini untuk huruf B nya belum sempurna ya Jadi untuk menyempurnakannya kita bisa tambahkan shape lagi Disini kalian pilih shapes yang berbentuk segitiga Kemudian scroll ke bawah Untuk opacity nya kita kurangi menjadi angka 0 Dan untuk stroke nya kita bisa tingkatkan dekat angka mungkin sekitar 16 Selesai kita klik centang Oke sebelum kita letakkan pola ini ke dalam huruf B nya Kita bisa crop dulu bagian sisi bawahnya Nice! Sekarang langsung aja kita pindahin posisinya tepat berada di tengah-tengah garisnya ya Oke setelah semua prosesnya selesai kita lakukan Berikutnya kita bisa satukan dan gabungkan semua layarnya melalui menu layar yang ada di atas sini Kita pilih semua layarnya Dan kita pilih mark in Nah kalau udah kayak gini kita tinggal hapus aja Untuk pola yang berwarna merahnya dengan cara masuk ke menu erase color Dan boom! Kalian bisa lihat sekarang logonya udah jadi kayak gini Oke nah disini untuk langkah yang terakhir kita bisa tambahkan sedikit sentuhan ornamen pada bagian ujung huruf S nya Ini bertujuan ya agar logo ini nantinya gak bakal terlalu kelihatan flat atau monoton ya Jadi untuk jenis ornamennya disini kita bakal pakai yang simple-simple aja oke Yaitu yang sama dengan jenis pola yang sudah kita bentuk pada bagian huruf di dalam logo ini Jadi disini kita aktifkan grid line nya lagi Lalu kita tambahkan shape seperti ini Oke perfect sekarang untuk logonya udah jadi ya Dan ya berhubung disini gue cuma ngasih tutorial tentang logo utamanya aja Jadi kalau sekiranya disini kalian pengen buat sama persis seperti yang gue buat di thumbnail Kalian tinggal tambahin aja text nya dari menu text yang ada di atas sini Kemudian untuk memberikan efek circle atau melingkar pada text nya Kalian tinggal aktifkan aja fitur curve yang ada di pixel lab kalian masing-masing oke Nah oke cuy jadi itu dia tadi tutorial tentang bagaimana caranya membuat logo monogram vintage menggunakan aplikasi pixel lab Jadi yaudah gue rasa sampai disini aja video tutorial kita kali ini Kalau kalian emang suka Kalian bisa dukung channel ini dengan cara tinggalkan like pada videonya Dan kalau kalian gak suka kalian juga bisa dislike Lalu berikan komentar berapa kritik dan saran tentang apa yang harus berubah dalam video berikutnya Pastikan juga kalian share videonya ke teman-teman kalian Jika menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat bagi banyak orang Gue Asyad Famit And see you in the next video